assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali sobat teman dan sahabat jp channel gimana kabar kalian mudah-mudahan masih dalam kacaan sehat dan diberikan rezeki ya Terima kasih atas dukungan kalian juga Terima kasih juga atas eh kalian yang sudah memberikan kritik saran dan komentarnya untuk video tutorial kali ini saya akan coba memberikan eh tutorial kembali dan yang akan saya bahas ini adalah pada Samsung Galaxy A8 plus 2018 a730 f yang akan saya Routing tapi sebelumnya saya akan pasang TWRP dulu nah eh Bagaimana cara pasang TWRP dan cara root Samsung Galaxy A8 plus menggunakan magis ini akan saya jelaskan eh sesaat lagi tapi sebelumnya ya luangkan waktu kalian sebentar untuk subscribe channel saya memberikan kritik saran dan komentarnya aktifkan juga ya notifikasi loncengnya agar kalian mendapatkan update terbaru dari saja channel ketika saya mengupload video tutorial terbaru follow Instagram dan Facebook saya Oke nah seperti ini ya ini ini Samsung ya Samsung A8 plus A730 f coba kita Nyalakan dulu saya ini eh coba ngeruting HP Samsung Samsung A8 plus ini karena apa ya eh hanya untuk mengakses root ketika saya repair email nah sekarang lagi lumayan lagi-lagi viral ya sedih viral Bagaimana cara repair email email yang terbrok terblokir ya Nah untuk kalian yang eh apa namanya menemukan emailnya diblokir eh di HP Samsung kalian silahkan kalian kalian gunakan jasa remote flashing saya ya yang akan saya sediakan kontak WhatsAppnya di layar video ini nah seperti ini ya ini seperti ini ah 2000 A8 plus atau 2018 atau A730 f ya Nah seperti ini ini adalah Android 9 dan versi binarinya itu binari paling baru ya binari 7 nah seperti ini baik untuk bagaimana cara pasang TWRW dan routing pada Samsung A730 f ini langkah awalnya silahkan kalian masuk ke menu eh pengaturan ya menu pengaturan nah seperti ini terus Scroll kebawah tentang ponsel terus informasi perangkat kita akan aktifkan dulu OM unlock dan USB debugging nya ya nomor versi kita ketuk saja beberapa kali ya beberapa kali menjadi pengembang seperti ini kembali lagi ya Nah disini sudah ada pilihan pengembangnya kita sentuh nah disini menu OM nya masih belum nongol ya kita aktifkan dulu debugging USB nya ya seperti ini nah seperti ini ya kalau misalkan menu OM nya belum nongol kita coba eh aktifkan dulu Wifi nya kita aktifkan dulu Wifi nya ya Nah seperti ini Wifi kita aktifkan dulu sebentar nah Wifi sudah sudah terhubung ya HP ini sudah terhubung ke Wifi kita coba cek lagi ya menu OM nya menu OM dan di situ ada keterangan RMM state pre-normal silahkan kalian gunakan jasa unlock unlock nya apakah masih masih tidak ada atau sudah kita coba cek lagi nah disini sudah muncul ya buka kunci OM nya nah ini sangat penting sekali kalau misalkan Samsung Galaxy A8 plus 2018 kalian itu tidak ada ada menu kunci OM seperti ini dan disitu ada keterangan RMM state pre-normal silahkan kalian gunakan jasa remote unlock saya ya Nah disini sudah ada ya OM unlock buka terus dute bugging USB juga sudah buka terus kita matikan dulu perangkatnya Hai nah setelah itu baru kita masuk ke mode Odin ya mode Odin Samsung A73 F ini volume atas volume bawah dan juga tombol power seperti ini Hai Nah kita tekan volume atas dulu sebentar ya di sini sangat penting sekali ya karena ini sebentar saya cek dulu ini RMM nya ini apakah hadiah pre-normal atau ceking sebentar ya ternyata ceking ya jadi masih bisa kita coba pasang TWRP nya ya kalau misalkan RMM nya itu pre-normal ya dengan secara terpaksa kalian harus menunggu 168 jam ya 168 jam terus kalian masuk ke mode Odin dan dia dia akan hilang RMM state pre-normal nya jadi hilang atau ceking ya Nah sudah mode Odin kita tancapkan dulu HPnya ke laptop atau ke PC seperti ini kita coba lihat nih eh apa file yang akan saya gunakan hai 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 nah ini adalah bahan lengkapnya ya bahan lengkap RU TWRP A730F sudah saya sediakan di deskripsi video ini kita ekstrak dulu kita ekstrak nah kita coba buka e-foldernya Hai ya silakan ini banyak sekali ya saat ini TWRP ini TWRP ini apa namanya Odin ya dan ini magis 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 disini saya akan saya gunakan magisnya eh 19 kosong aja ya 90 kita eh hapis saja nah kita akan nah copy Hai ya sudah ada kembali lagi terus kita buka Odinnya kita ekstrak dulu ya kita buka Odinnya nah disini ya yang paling penting kita pilih Opsi dulu option kita hilangkan auto rebootnya seperti ini ya kembali lagi ke log dan disini sudah ada serial com yang dipakai Samsung A730F kita kita pilih apa ini kita pilih ap kita arahkan ke file TWRP ini ya Nah setelah itu kita klik start start tunggu sebentar Hai tunggu sebentar Hai nah paste ya sudah pas ya seperti ini ya proses install TWRP sudah selesai sekarang kita bisa exit dulu Odin toolnya exit dan kita cabut memory SD card nya untuk mengopikan file file yang sudah saya copy kan tadi ya Hai baik kita lepaskan dulu Samsung nya dan kita coba masukkan dulu nih memorinya nah setelah selesai ya ini kan masih mode Odin kita akan masuk mode recovery yang sudah kita buat tadi caranya volume bawah tombol power nanti ketika ini eh mati langsung pindah ke volume atas ya Seperti ini caranya nah setelah dia mati langsung ya volume atas kita tekan nah sudah masuk ya sini TWRP nya sudah masuk yang pertama kita swipe dulu terus kita pilih menu wipe eh kita pilih menu wipe kita pilih format data dan disini kita tuliskan saja yes yes ya seperti ini oke tunggu sebentar Hai nah setelah selesai kembali lagi kembali lagi kembali lagi kita pilih menu install kita pilih menu select storage kita pilih menu micro SD nah sudah terbaca ya kita oke nah disini ada tiga ya yang pertama kita instalkan RMM bypass tiga seperti ini tunggu sampai selesai jangan ribut dulu kembali lagi pilih no verity instalkan kembali lagi ya terus multi Disabler ini opsional kalau dia error ya seperti ini error ambilkan saja ya berarti multi Disabler juga kalau misalnya tidak diinstal tidak apa-apa ya kembali lagi dan ini yang paling utama magis ya kita instalkan dulu magisnya seperti ini tunggu sebentar tunggu ya ini proses rutin yang menggunakan magis dan eh tunggu sebentar sampai proses rutin dengan magis ini selesai Hai tunggu sebentar tunggu sebentar tunggu sebentar ya sudah selesai ya Nah sekarang kita bisa pilih ribut sistem download install jangan Swipe download install ya kita pilih download install jangan Swipe download install selesai karena proses routing ini membutuhkan format data ya web tadi ya web terus format data berarti mungkin loadingnya ini akan agak sedikit agak sedikit agak lama jadi silahkan kalian tunggu saja jangan panik jangan salah paham Wah kok jadinya bootloop jangan karena apa karena prosesnya itu format data ya jadi ya seperti kita apa ya wiping saja wiping atau eh apa ya format data di HP jadi silahkan kalian tunggu saja ya hai 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 nah HP sudah ke menu awal kembali ya setelah saya coba instalkan TWRP terus ya dia web data format data terus kita instalkan routing atau instalkan magisnya sudah selesai kita akan setting dulu ke bahasa ya agar lebih mudah kita pahami kita pakai Bahasa Indonesia kita coba setting dulu sampai dia ke menu homescreen ya hai 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 Terima kasih. Nah sudah selesai akhirnya ya kita coba lihat ada aplikasi tambahan magis enggak ya kita coba lihat nih ternyata ada di sini magis manajernya tapi sebelum kita sentuh kita buka magis manajernya kita aktifkan dulu nih kita aktifkan internetnya dulu ya bisa menggunakan wifi bisa juga menggunakan data seluler ya ingat sebelum kita bisa membuka magis manajer kita aktifkan dulu wifi nya atau kita hubungkan dulu HP ini ke internet ya baik HP ini sudah terhubung ya ke internet Nah sekarang kita coba buka nih kita coba buka eh magis manajernya sebentar Nah kita buka magis manajernya tunggu sebentar tunggu sebentar dan berhasil ya di sini sudah berhasil ya mantap Oke nah seperti ini baik mungkin hanya itu saja ya sobat teman dan sahabat HP channel di mana saja berada bagaimana cara install TWRP dan root Samsung Galaxy A8 plus 2018 A730F Android 9 dan binari 7 tetapi ingat berhasil atau tidaknya bukan dari tutorial saya yang buatkan ul persiziernya berhasil berhasil tidaknya bukan dari file yang saya sediakan tetapi dari handphone kalian masing-masing kalau misalkan rmm state nya itu checking atau tidak ada atau off ya kalian bisa menggunakan TWRP atau bisa memasang TWRP recovery ini tapi kalau misalkan rmm state nya itu pre-normal sekali lagi kalau rmm state nya itu itu pre-normal kalian harus sabar menunggu selama 168 jam itu ya itu yang berhasil atau tidaknya karena ini RMM statenya checking jadi kita masih bisa ya menginstall TWRP dan kita routing HP Samsung A730 F ini sebagai bahan akses root untuk repair email atau image terblokir ya baik hanya itu saja informasinya ya dukung saya dengan subscribe kalian aktifkan juga notifikasi loncengnya follow Instagram dan Facebook saya Terima kasih dan salam